Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang asal-muasal ruh dan asal-muasal manusia. Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai. Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat, jika lo bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah. Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk di-skip atau di-abaikan saja. Terima kasih. Mari kita mulai kekajian, Bismillahirrohmanirrohim. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Pertama-tama, Mari kita syolawat dan salam kepada Rasulullah syolalohu alaihi wassalam. Dan Al-Fatihah buat Rasulullah, para sahabatnya, serta penerusnya dan para awliya Allah serta para guru-guru kita. Al-Fatihah. Bismillahirrohmanirrohim. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah Jadi perlu dimengerti bahwa Ruh itu bukanlah diciptakan, tetapi ditiupkan. Karena Ruh bukan diciptakan seperti Allah menciptakan jasad. Jasad Zohir kita berasal daripada tanah. Itulah asal-muasal pertama kedua jenis yang berbeda ini diadakan. Allah berfirman dalam surah Shod ayat 71 dan 72. Ayat 71 berbunyi, ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Dan ayat 72 berbunyi, maka apabila telah ku sempurnakan kejadiannya dan ku tiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Jadi para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sangat jelas sekali bahwa Allah membedakan sisi luar manusia yaitu sisi lahiriyah kita dengan sisi ruhani kita yakni sisi batiniyah kita. Coba kita cermati kembali kalimat dalam surat Shod ayat 71. Ini holikun basyaran mintin. Mari kita kaji bersama-sama. Basyar artinya adalah manusia, dan dari mintin yaitu tanah. Jadi manusia itu diciptakan dari tanah. Jadi penjelasannya. Allah mengatakan holik yaitu pencipta. Siapa yang dicipta? Basyar, yaitu manusia. Dari mana diciptakan? Dari tin, yaitu dari tanah. Baik, para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin. Kita jelaskan satu persatu supaya kita faham. Jadi, basyar itu adalah sisi zuhiriah manusia. Maka sesuai dengan apa yang Allah katakan, aku pencipta, sudah jelaskan. Kita lanjut ya, supaya kita faham untuk mengetahui pelajaran ilmu makrifat. Jadi, ruh itu adalah sisi ruhani atau sisi batin manusia, yang merupakan hembusan mahasucinya. Bukan diciptakan seperti sisi lahiriyah manusia yang jelas diciptakan dari tin atau tanah. Tentu saja beda artinya dihembuskan dengan diciptakan. Tapi kebanyakan orang mengatakan ruh itu diciptakan. Padahal di dalam Al-Quran, tidak ada satupun ayat mengatakan ruh itu diciptakan. Maka ayat 72 mengatakan dengan jelas. Dengan jelas Allah mengatakan, nafah itu. Apa itu nafah itu? Yaitu artinya aku tiupkan atau aku hembuskan. Beda dengan cipta. Terus apa yang ditiupkan atau apa yang dihembuskan? Yaitu, ruha atau ruh. Itulah sisi lain dari manusia yang disebut dengan ruhani atau batinnya. Sudah jelas perbedaan dua sisi manusia tadi, itulah yang kita sebut dengan zohir dan batin. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin. Di saat dua sisi tadi berpisah dari tubuh manusia. Maka si tubuh manusia ini, atau sisi lahiriyah atau basyariahnya tadi yang disebut jasad, maka akan kembali kepada asalnya, yaitu atin atau tanah. Sedangkan ruh juga akan kembali kepada asalnya. Di mana asalnya ruh? Apakah kembali kepada holik yaitu Allah? Nah pertanyaannya sekarang. Holik itu apa artinya? Artinya adalah pencipta. Siapa yang dicipta? Sudah jelas manusia, yang diciptakan dari tin. Seperti barusan yang kita urayan tadi. Lahiriah manusia itu diciptakan. Tapi ruh itu kemana kembalinya? Atau pulang ke asalnya itu kemana? Baik. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin. Untuk diterima oleh akal kita dan diakini oleh kolbu, maka ruh adalah alhayat atau suatu kehidupan yang memiliki asalnya. Asalnya benar, puncak pertama pemberi hidup adalah Allah Al-Hayun. Tapi ruh adalah bagian Allah yang maha agung dan maha suci. Lalu ditiupkan menjadi ruhullah. Simak baik-baik apa yang kita uraikan supaya kita faham dan mengerti. Dengarkan ayat berikut surah syat ayat 72. Jadi, Allah mengatakan terdapat dalam kalimat, Nafah tuh. Apa artinya Nafah tuh? Artinya adalah, Aku tiupkan atau aku hembuskan. Pastinya beda dengan aku ciptakan. Sepakat ya kalau hembus dengan cipta sudah tentu beda. Faham ya saudara-saudaraku, kalau paham mari kita lanjutkan. Apa yang dihembuskan oleh Allah? Allah, yaitu, ruh. Ruh yang dihembuskan oleh Allah. Inilah sisi lainnya manusia yang disebut dengan sisi ruhani atau sisi batin. Apabila meninggal dunia si tanah dan si bashar, atau manusia akan kembali pada sumber asalnya yaitu tin, yaitu tanah juga. Tetapi ruh kembali kepada asalnya juga yaitu, si apa? Kembali pada siapa si ruh tersebut? Apakah kembali pada sang holik atau asal-muasalnya? Jika kita mengatakan kembali pada holik, maka sudah pasti kita mengatakan ruh diciptakan. Padahal kita tadi sudah sepakat bahwa tiup dengan cipta beda, alias tidak sama. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin. Perhatikan ayat ini, nafah tu artinya, aku tiupkan. Beda dengan ayat 71 yaitu, ini holikun basharon mintin. Artinya, aku ciptakan basharan manusia dari tin, tanah. Ruh ditiupkan. Dan tanah menjadi manusia itu diciptakan. Sudah diterangkan bahwa sisi manusia itu ada dua yaitu sisi lahiriyah dan sisi batiniyah. Jelas ya? Maaf ini kami sebut berulang-ulang agar mudah dimengerti. Baik, kita lanjut. Nafah tu, aku, tiupkan. Min ruhi, dari ruhku. Mari kita bahas ini supaya kita faham. Min dari kalimat ungkapan dari Allah tersebut adalah dari kata asal. Min inilah yang menjadi sebuah perdebatan para ulang. Apa maksud dari kata min yang bisa diartikan dengan kata, daripadakah, atau sebagiankah? Apakah min itu, min if tidak? Min if tidak, itu artinya dimulai dari ruhku, berasal dari ruhku. Atau artinya aku tiupkan sebagian ruhku. Ilmu pemahaman inilah yang disebut dengan, Hai Kalma Arif. Yaitu Ahadzatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, dan Al-Mahdi Holifatullah. Baik kita tuntaskan pengkajian tentang asal-muasal ruh tersebut. Coba kita perhatikan empat kalimat ini. Perhatikan yang nomor dua yaitu, Ahmad Ruhullah. Nah, inilah jawabannya. Ahmad dari kata min if tidak, yaitu, daripada, tiupan atau hembusan. Ruhullah. Artinya, Ruh, Allah. Allah sudah mengatakan aku. Berarti aku kata Tuhan adalah ahad yaitu zat yang satu. Lalu aku ini mengatakan, aku tiupkan daripada ruhku yang disebut ruhullah, atau ruh bagian daripada Allah yang dari min if tidak, bernama, Ahmad. Ahmad itu siapa? Ahmad itu ruh bagian dari tiupan Allah bernama Ruhullah atau Ruh Ahmad ataupun disebut dengan jelas yaitu umur. Ruh, artinya, induknya sekalian para ruh. Ruhullah itulah yang bernama Ahmad. Itulah ruh pertama kali ditiupkan sebelum ada penciptaan. Belum ada kata, kun, yang pertama kali. Itulah disediakan Ruhullah yaitu ruh bagian Allah diberi nama Ahmad atau induknya Ruh. Jika sudah faham sekalian yang hadir di channel Youtube Perjalanan Batin di sini, maka, itulah asal-muasal ruh-ruh manusia. Disitulah sekalian ruh manusia kembali. Disitulah kelak tempat bermanja-manja sekalian ruh yang suci. Itulah induk ruh kita. Jadi bagaimana kita saat ini, wahai perindu Rasulullah? Tidakkah kita rindu ingin bertemu kepada asal ruh kita yaitu induknya ruh kita? Menjelaskan ini, demi Allah menangis. Merindukan induk ruh kita sebagaimana kita merindukan ibu kita yang melahirkan kita ini di waktu mengandung. Itulah asalnya ruh kita yang terlahir darinya. Tidak lain ruh baginda Rasulullah sholalohu alaihi wassalam yang ditiupkan Allah pertama kali sebelum adanya alam semesta ini. Itulah ruh kudus bernama Ahmad. Ruh termulia yang memancarkan percikan cahayanya bernama Muhammad atau Nur Muhammad. Melalui Nur Muhammad yang dari Ahmad itulah menjadi rahmat semesta sekalian alam. Maka terjadilah penciptaan sempurna melalui kun Allah. Dari kun Allah itulah maka semua terlahir dari Nur Muhammad. Setiap kata kun Allah maka wujudlah dari percikan dari asal Nur Muhammad. Semoga para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, yang sedang menyimak channel YouTube Perjalanan Batin ini di sini, faham dan mengerti apa yang kita jelaskan dengan begitu panjang lebar. Dan menyadari akan hal ini dan kembali kepada kesadaran diri, siapa diri kita. Dan dari mana asal kita. Jadikan kajian ini sebagai pedoman hidup agar menyadari akan semua yang kita miliki. Akhirul kalam Sholawat dan salam kepada Rasulullah dan salam rindu kita kepada beliau, sang kekasih hati hingga wafatnya kita dan bisa bertemu dengan umur ruh kita. Amin allahu amin ya rabbal alamin. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kajian terbaru. Terima kasih telah menonton!